Intro Sahabat DKB sedang kembali jumpa dengan saudara dalam acara wasiat kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya pendeta Arlianus Larosa Perenungan kita pada hari ini Rabu 20 Desember 2023 ditulis oleh sahabat saya pendeta S.E.S.N dari GKI Halimun Jakarta Dengan judul Tuhan ingat orang baik Didasarkan para kitab Nabi Malayahki fasal 3 ayat 16 sampai fasal 4 ayat yang ke-6 Dan yang menjadi pusat permenungan kita adalah Malayahki 3 ayat 17 Mari berdoa sahabat sebelum membaca Alkitab Bapak di sorga terima kasih kesempatan boleh kembali merenungkan firman Tuhan Tolong kami supaya kami dapat memberikan telinga kami, hati kami, bahkan hidup kami untuk mendengarkannya Dan lebih dari itu kami mempersembahkan diri kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Bapak dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Saya akan bacakan sahabat Malayahki 3 ayat 17b Dengarkanlah firman Tuhan Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia Sahabat, seorang pegawai kantor berkeluh kesah pada pendetanya Saya tidak kuat lagi kerja di situ Hampir semua rekan kerja saya berkinerja buruk Saya heran, apakah pimpinan tahu apa yang sebenarnya terjadi? Si pendeta hanya menjawab pendek Tuhan ingat kok orang baik Si pegawai itu hanya terdiam merenung Tiga bulan kemudian terjadi restrukturisasi besar-besaran di perusahaan itu Di mana si pegawai itu bekerja Banyak rekan kerjanya di PHK Sedangkan ia, ia sendiri pindah posisi dari anggota staff menjadi kepala divisi Sahabat, Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mengetahui Ia sedang memperbaiki tatanan dunia ini Setiap orang yang mau menjadi rekan kerjanya akan mendapatkan apa yang baik Dalam kehendak dan rencananya Sedangkan yang berperilaku jahat akan menikmati kesusahan Demikianlah Malayaki menyemangati umat Tuhan untuk tetap memegang firman Tuhan Tuhan akan mengutus hambanya supaya umat bertopat dan tidak mengalami kehancuran hidup Tuhan ingat kepada orang baik Jangan ragu menjadirkan kerja Tuhan untuk memperbaiki lingkungan hidup kita Sejarah akan membuktikan siapa yang terbaik Orang yang jahat telah memilih kesusahan sebagai tujuan akhir dari hidupnya Namun orang yang berjalan dalam kasih Allah akan dibebaskan dari kesulitan Seperti orang tua yang menyayangi anak-anaknya Allah mengenali setiap orang yang memegang firmannya Ia akan mendampingi kita supaya kehancuran bukan menjadi tujuan akhir hidup kita Mari berdoa Tuhan kami tersemangati oleh firmanmu Yang mengingatkan kami bahwa engkau ingat hal-hal yang baik Untuk membiarkan orang-orang yang baik bekerja dengan sungguh-sungguh Mengalami hal-hal yang buruk di ujung hidupnya Memang kami sadar terkadang kami menjadi berkeluh kesah Karena secara kasat mata kami melihat mereka yang bermalas-malasan Tidak mendapat sanksi apa-apa di tengah-tengah pekerjaan kami Tapi terima kasih Tuhan pada hari ini firman mengingatkan kami bahwa Di ujungnya orang-orang yang bermalas-malasan akan mengalami kesusahan Sedangkan mereka yang rajin yang bekerja dengan sungguh-sungguh Yang berpegang pada firman Tuhan akan memetik kebahagiaan Memetik sukacita dan damai di ujung hidupnya Terima kasih Tuhan Terima kasih firman Tuhan pada hari ini Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian sahabat renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati saudara Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih numbers